Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh diperjumpahkan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 2 Agustus 2023. Bapak Ibu Saudara Saudari, mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama. Namun sebelum itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Berdoa, Bapak di sorga, terima kasih bahwa engkau senantiasa menyatakan limpahan berkat yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca firmanmu serta merenungkannya. Kiranya roh kudusmu akan menguasai hati dan pikiran kami. Semoga firmanmu dapat kami pahami. Terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan firmanmu di dalam anakmu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus pasal 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ketiga puluh empat. Markus 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ketiga puluh empat. Dibawah perikob perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam menawungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tema dari perenungan kita pada saat ini, Tunaikan Tugasmu Tunaikan Tugasmu Sesawi adalah sejenis sawi-sawian yang ukuran bijinya sebesar kepala peniti. Meskipun termasuk tanaman perdu, tetapi tanaman ini ternyata dapat tumbuh hingga 3,6 meter atau 12 kaki. Kerajaan Allah diumpamakan bagai biji sesawi yang sangat kecil, namun apabila ia ditaburkan atau penginjilan, maka dia akan tumbuh berkali-kali lipat. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah sebagai kerajaan kasih karunia yang melingkupi segenap orang yang telah ditebus dalam Kristus. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya karena menyaksikan kehidupan orang beriman yang menggambarkan kebenaran Injil. Setiap orang Kristen diutus dan diberi tanggung jawab menaburkan Injil kerajaan Allah melalui berbagai cara dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bergereja. Pengajaran-pengajaran sederhana bagi anggota keluarga dan berusaha meneladani sikap Kristus melalui tutur kata dan perbuatan pekerjaan adalah salah satu cara menaburkan Injil kerajaan Allah. Selalu ada tantangan dan hambatan dalam mengangkat tugas menabur Injil. Namun, perutusan kita menjadi pemberita Injil adalah kewajiban istimewa dan sesungguhnya nikmat. Maka setiap orang percaya perlu memohon pada Allah Sang Pemilik tugas ini untuk melindungi dan menegukan hidup mereka. Karena Allah dapat menggunakan iman kita yang kecil bisa tumbuh menjadi berkali lipat menyongkong tugas penginjilan. Kita semua diutus untuk memberitakan Injil sebagaimana amanat Agung Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin, firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman yang sungguh luar biasa boleh menyapa kami, kiranya Tuhan memampukan kami menunaikan tugas yang Engkau percayakan bagi kami. Bapak di sorga, kami berdoa, Engkau menjaga kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik dan benar kami lakukan di hadapan Tuhan dalam aktivitas hari ini. Kami berdoa, semoga Engkau senantiasa menjaga, menuntun, dan melindungi kami. Bapak dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Tuhan, berikan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama mereka yang sedang sakit. Pergumulan-pergumulan yang kami alami juga ya Tuhan, hadirlah, berikanlah jalan keluar. Bahkan, kiranya ya Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan atau pencobaan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika kami terus menaruh pengharapan kepadamu, Tuhan boleh menjawab segala apa yang menjadi pergumulan dan pencobaan dalam kehidupan kami. Bapak di dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau yang akan memampukan dan bahkan memperlengkapi kami dalam menjalani hari ini, terlebih dalam menjalani aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.